selamat menikmati hari yang ke-9 kita mengudara lewat Instagram Live dan sore ini tamu saya adalah Profesor Ahmad Najib Burhani, PhD beliau adalah Profesor Riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Bidang Agama dan Tradisi Keagamaan topik kita pada sore ini adalah soal puasa dan kepedulian terhadap minoritas teman-teman sekalian, puasa sebagaimana kita tahu selain berimplikasi pada perbaikan diri sering juga dikemukakan sebagai ibadah mahdoh yang menuntut para pelakunya untuk memperbaiki komunitas, peduli terhadap yang lain, jadi ada efek sosial, karena itu dalam ibadah puasa ada perintah untuk berbuat amal saleh, untuk berzakat untuk bersedekah berbagi, tetapi juga ada anjuran untuk memperkuat uhuah basyariah dalam hal ini untuk memperkuat persaudaraan nah, ini semua adalah aspek-aspek yang mendorong kita untuk mendahulukan kemanusiaan untuk memanusiakan manusia yang lain nah, dengan kata lain puasa adalah fasilitas dari Allah untuk melatih kepedulian kita terhadap yang lain nah, lalu bagaimana kaitannya dengan hubungan antaragama dan intraagama terutama dalam konteks minoritas misalnya nah, ini yang akan kita bahas pada sore hari ini yang akan kita perbincangkan bersama Mas Najib Burhani 15 menit sampai 20 menit pertama Mas Najib, silakan memaparkan pikiran-pikiran mengenai topik ini lalu kemudian saat yang bersamaan teman-teman saya undang untuk memberikan pertanyaan melalui kolom komentar setelah itu kita akan bahas pertanyaan dari teman-teman silakan Mas Najib waktunya oke, terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in wa'ala umurid duniawatin wa'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'at saya belum terbiasa dengan Instagram live ini ini yang pertama jadi saya nggak tahu ini sudah lancar atau belum dan kemudian apakah yang saya sampaikan ini sesuai dengan standar Instagram di dalam live atau tidak nanti mohon dikunci lah ya kalau umpamanya kita bicara tentang kuasa dan kepedulian terhadap minoritas itu ya tema yang menjadi diskusi kita sore ini kita tentu akan pertama bertanya tadi sudah diawali oleh Mas Rozi siapa yang kita maksudkan dengan minoritas tersebut kayak gitu ya tetapi mungkin saya mengulang sedikit lagi bahwa tentu kalau umpamanya kita berbicara tentang delapan asnaf zakat penerima zakat itu banyak yang dari mereka itu sebetulnya bagian daripada minoritas kayak gitu ya tetapi secara lebih khusus bahwa kita di dalam konteks Indonesia mungkin membicarakan minoritas itu adalah kepada beberapa kelompok misalnya mereka yang minoritas dalam konteks agama mereka mungkin yang mengalami kesulitan secara ekonomi mungkin juga mereka yang secara sosial berada pada posisi yang subordinat gitu ya mereka yang dalam posisi sosial itu berada pada posisi yang lemah atau dilemahkan mereka yang terpencil mereka yang dikucirkan mereka yang oppressed yang mereka ditekan dan sebagainya gitu tetapi kalau umpamanya secara spesifik terkait dengan minoritas agama mungkin kita akan berbicara pada kelompok-kelompok yang lain selain daripada Islam itu diantaranya gitu ya nah barangkali kalau umpamanya kita berbicara tentang puasa dan kepedulian terhadap minoritas saya akan cerita saja ya dulu yang ada di dalam buku saya menemani minoritas itu ada beberapa kisah sebetulnya terkait peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan dan kemudian bagaimana sikap kita terhadap kelompok minoritas cerita pertama yang saya tampilkan disitu itu jujurnya Ramadan di Transito itu waktu saya berada disana melakukan penelitian kebetulan kemudian datang bulan Ramadan di Transito itu adalah ada sekitar mungkin 140 orang gitu ya Ahmadi yang mereka diusir dari rumah-rumahnya daripada kampung halamannya yang kemudian mereka berada di Transito di Mataram di pokota daripada Provinsi Nusa Tenggara Barat ada yang sebagian dari wilayah Pancor ada yang sebagian dari wilayah Peraya di NTP bagian Tengah yang Pancor tadi wilayah bagian Timur dan sebagian lagi ada yang wilayah sebetulnya tidak jauh dari Mataram mereka membangun perumahan di dekat kota di Gegerung di Lombok Barat tetapi kemudian perumahan itu diserang oleh warga dan kemudian mereka terus nah 140 orang itu sudah hidup disana dari tahun 2006 sekitar itu sebagian sudah bermigrasi ke Kalimantan tapi sebagian bertahan disitu nah kejadiannya itu adalah pada Ramadan saya gak tahu apakah Ramadan tahun ini akan terjadi hal yang sama atau tahun-tahun yang kemarin terjadi hal yang sama tetapi ketika pada waktu pemberian zakat fitrah itu ya pada saat pemberian zakat fitrah itu kan delapan asnaf itu mestinya menjadi penerima zakat tetapi kemudian mereka yang ada di transitu itu dilewati dalam pembagian zakat mereka tidak menerima zakat jadi kepedulian kita terhadap mereka yang fakir miskin yang mendapatkan zakat itu dan sebagainya itu ternyata agak diskriminatif juga mereka ini kan yang berada di transitu itu hidup dari tahun 2006 sampai sekarang sebagian itu ya di dalam kubik-kubik yang terbuat daripada kain 2 x 3 meter ada yang mungkin 5 meter x 3 meter dan sebagainya jadi penyekat pemisah antara satu tempat dengan tempat yang lain itu hanya korden kain satu keluarga di situ satu keluarga sebelahnya dan ada banyak keluarga yang ada di situ dan di dua ruangan dua ruangan besar yang kemudian disekat nah sebagian bekerja di pasar sebagian jadi tukang cukur sebagian lagi bekerja serabutan dan sebagainya kalau kita melihat kategori fakir miskin mereka adalah orang yang papa orang yang fakir miskin tetapi ternyata waktu pembagian zakat mereka adalah dilewati karena mereka tidak dianggap sebagai yang berhak menerima zakat saya sempat bertanya kepada salah satu ulama besar kita kenapa ini dilewati orang yang ada di transitu itu dari pembagian zakat fitrah dari pembagian zakat sutakor dan sebagainya jawabnya itu agak mengejutkan saya masih banyak orang-orang islam itu yang belum mampu yang tidak berada jadi mereka kita dahulukan nah ini agak berbeda dengan prinsip humanisme kita humanisme yang berada di dalam islam bagi saya yang biasanya tidak mengenal namanya istilah etnis agama dan sebagainya di dalam memberikan batuan jadi apa namanya color color line mestinya tidak memandang kepada color kepada agama kepada etnis dan sebagainya di dalam karena sifat daripada bantuan semisal zakat itu adalah demi kemanusiaan dan sebagainya diantarnya untuk kemanusiaan dan sebagainya terus kemudian ada satu cerita lagi ini satu cerita kemudian ada cerita yang lain lagi ini yang terkait dengan syiah yang ada di sampang madura yang kemudian diusir dari sampang kemudian berada di sidoardio dan sebagainya pada tahun 2013 yang lalu cerita ini saya masukkan di dalam buku dilema minoritas tapi sebetulnya cerita itu diantarnya juga disebutkan oleh hilman latif ketua lazismu amadia itu di dalam tulisannya yang sudah terbit di luar negeri itu filantropi and muslim citizenship on post suharto indonesia tahun 2016 yang lalu dia mengamati tentang lembaga-lembaga zakat lazis dan basis yang ada di indonesia dia menyebutkan bahwa ada banyak lembaga-lembaga filantropi di indonesia dan misalnya mengumpulkan dana dari umat untuk kegiatan filantropi yang sebetulnya bersifat publik tetapi catatan dia hanya beberapa mereka bergantung untuk menjaga penjagaan syiah di sampang hanya sedikit sekali dari kelompok-kelompok lembaga-lembaga zakat itu yang mau untuk kemudian secara terbuka memberikan bantuan kepada mereka yang menjadi pengungsi syiah yang dari sampang tersebut ini kan ada satu peristiwa yang saya kira itu sisi kemanusiaan kita itu ternyata segregate sisi kemanusiaan kita itu masih tersekat-sekat terbelah-belah itu kasus yang kedua yang saya kira perlu untuk mendapatkan catatan kita tentang bagaimana kita sebetulnya di dalam kepedulian terhadap minoritas kepedulian di dalam berpuasa kita itu masih tersekat dengan keagama kita ada cerita lain paradok yang lain saya kira yang saya juga saya tulis itu di dalam buku saya itu menemani minoritas itu yang berjudul tentang zakat yang membunuh jadi kita itu sebetulnya membagi zakat itu kan menolong mereka yang lemah mereka yang miskin dan sebagainya nah peristiwa yang saya catat itu adalah terjadi di Pasuruan tahun 2006 yang lalu jadi ada 21 orang yang meninggal dunia terjatuh dan terinjak ginjak atau kekurangan oksigen ketika antri menerima zakat sebesar berapa 30 ribu rupiah dari seorang yang ada di sana yang apa namanya yang sebetulnya zakat itu agar mereka bisa hidup bisa makan tetapi malah mati kita padahal sudah ada lembaga-lembaga dan sebagainya lembaga zakat yang biasanya lebih modern lebih tersematis di dalam pengelolaan dan sebagainya tapi banyak daripada kita yang ingin katakanlah memberikan langsung saya tidak tahu mungkin motifnya bagus tetapi paling tidak itu pada beberapa kasus kemudian menyebabkan adanya kematian kematian pada beberapa orang karena berbutan kita juga pernah mendengarkan atau berita-berita belakangan ini pemberian sembako atau bantuan sosial untuk ke-covid yang kemudian berdisak-disakan jadi ini ada berbeda antara motif bantuan sosialnya dan akibat yang ditimbulkan daripada pelaksanaan tersebut cerita yang keempat ini sebetulnya upaya upaya positif yang dalam kaitannya dengan katakanlah kepedulian kita kepada Mustad Afin kepada mereka yang lemah dan sebagainya dulu kalau kita bicara tentang Mustad Afin ini yang biasanya dilakukan ini diantaranya yang digagaskan oleh Muslim Abdur Rahman dan Pak Sa'id Tuhleli Al-Mahum dua-duanya Al-Mahum jadi paradigma kita tentang yang kita sebut Mustad Afin dan mereka yang katakan nabur hak menerima zakat itu adalah mereka yang terbatas dalam konteks ekonomi gitu ya mereka yang miskin secara ekonomi dan sebagainya nah kemudian pada waktu saya kira awal dua ribuan itu Kang Muslim dan Pak Sa'id Tuhleli dan juga beberapa orang itu mencoba memberikan konsepsi baru tentang yang disebut dengan Mustad Afin ya mereka menyistilahkan dengan sebutan New Mustad Afin gitu ya mereka yang berhak mendapatkan bantuan dan sebagainya atau mereka yang dalam bahasa Inggris biasanya dikatakan dengan mereka yang objectively occupy disadvantageous position in society mereka yang mengalami ketidakberuntungan di dalam masyarakat gitu ya jadi Pak Kang Muslim sama apa namanya Pak Sa'id Tuhleli itu dengan konsep Mustad Afin itu mencoba untuk mendefinisikan bahwa fakir miskin itu bukan hanya mereka yang tidak bisa berdaya tetapi mereka yang juga mengalami operasi karena sistem ekonomi kapital kita itu dikuasai oleh apa yang disebut dengan apa namanya DNC kayak gitu ya Transnational Capitalist Network kayak gitu ya banyak orang yang miskin itu yang sebetulnya bekerja rajin 24 jam sehari dan sebagainya tetapi karena sistem itu struktur ekonomi kita itu membuat mereka miskin jadi mereka tidak pernah keluar dari kemiskinannya nah kemudian saya ingin membawa bahwa yang dimaksud mustatafin itu bukan sekedar mereka yang lemah secara ekonomi dan itu yang terjadi pada banyak masyarakat kayak gitu ya mereka yang lemah itu sebetulnya bisa lemah secara sosial lemah secara politik lemah secara apa namanya kapabilitas intelektual dan sebagainya dan mereka semuanya itu adalah berada pada posisi yang berhak untuk mendapatkan bantuan dan mereka itu adalah kelompok yang kita sebut sebagai bagian daripada minoritas nah ada konsep yang lebih baru lagi misalnya yang dikembangkan oleh beberapa lembaga zakat yang disebut dengan konsep 3T tertinggal terdepan terluar mereka itu berhak mendapatkan zakat ini satu inovasi-inovasi saya kira yang terkait dengan bagaimana kepedulian kita kepada mereka yang lemah itu bukan sekedar konsep yang lama tetapi ada pengembangan pengembangan yang baru tetapi lagi-lagi ketika kita bicara konsep 3T tertinggal terdepan terluar atau terjauh dan sebagainya kayak gitu kadangkala yang termarginalkan mereka yang tertindas secara sosial itu menjadi juga masih belum termasuk di dalamnya jadi ini adalah beberapa hal yang saya kira perlu untuk mendapatkan perhatian kita dan mereka itu kebetulan banyak yang yang kalau kita bisa bicara teropresi termarginalkan dan tertindas dalam konteks agama itu adalah mereka yang seringkali disebut sebagai di luar daripada kelopok agama midrim kayak gitu dan karena itulah saya kira konsep daripada mustatafin yang kita pahami itu mungkin perlu untuk mendapatkan pengembangan makna dan kemudian apa namanya bisa mencakup mereka-mereka yang ada di dalam konteks mustatafin yang saya sebutkan tersebut nah kadangkala karena kita itu ini paradoks yang lain ya dalam kepedulian kita itu ya karena ada satu kepedulian yang satu itu juga ada keinginan yang bersifat sektarian di dalam pembagian zakat kadangkala kita terjebak bahwa kita memberikan zakat infak sotakoh peduli kepada keislaman itu dan sebagainya itu dimanfaatkan oleh beberapa lembaga tertentu yang membawa zakat kita dan sebagainya itu untuk membantu para teroris saya gitu ya saya kebetulan beberapa tahun 2019 yang lalu itu pergi ke Syria dengan beberapa orang dan kita mendapatkan misalnya bantuan-bantuan sotakoh dan zakat dari Indonesia itu ternyata masuk bukan kepada mereka yang membutuhkan para refugee para orang-orang yang berpikirkan itu di Syria tetapi justru kepada pada kekuatan-kekuatan dari ISIS itu sendiri dan ini adalah satu kelemahan di dalam proses kita karena ketulusan kita dan karena kita masih sekret kita dalam memandang pembagian itu kemudian dimanfaat untuk tempat yang tidak semestinya dan sebagainya nah saya kira itu mempunyai kita berbicara saya kira kita bisa berdiskusi tentang beberapa hal yang terkait dengan kuasa dan kepentingan terhadap minoritas seperti itu ya mas Rozia untuk pengantar awal mas Najib terima kasih ini ada beberapa yang merespon pertama saya ingin kita bicara pertama yang kasus yang awal-awal tadi yang soal Ahmad di Transito dan para pengungsi di Sampang ini kan kejadiannya yang di Sampang saya tidak tahu kejadiannya kapan tapi yang dikatakan yang di Lombok ini kejadiannya pada bulan Ramadhan pertanyaannya apakah mengapa sweeping dan persekusi itu seringkali terjadi di bulan Ramadhan bukan hanya soal yang ini kadang-kadang juga kita sering melihat sweeping dan sebagainya warung dan ini juga terjadi pada bulan Ramadhan apakah Ramadhan tidak menghentikan sikap brutal artinya kan secara secara prinsip kan dia harusnya menahan diri dan menghentikan tetapi ini malah yang terjadi kebaliknya itu dulu Mas Najib nanti yang kedua saya susul oke terima kasih pertanyaannya tapi sebetulnya pertanyaan itu sudah dijawab oleh artikel saya kira di Kumpas pagi ini ya yang judulnya tentang paradoks Ramadhan itu ya yang karakter Ramadhan kita itu menjadi berbeda dari tujuan daripada puasa itu sendiri yang kebetulan artikel itu mengulas tiga hal tiga hal paradoks yang pertama kita itu menjadi sangat boros dan konsumtif jadi bulan Ramadhan bukan bulan menahan diri tapi bulan berbelanja dan apa namanya ber ya berbelanja banyak dan kemudian makan banyak kayak gitu ya kita kita banyak persiapan untuk hari raya pakaian kita banyak mendapatkan THR dan makan lebih banyak uang lebih banyak kayak gitu ya dan kemudian mungkin sebagian kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan tapi sebagian juga untuk makan-makan dan berbelanja dan sebagainya jadi ini adalah bulan penuh rezeki tetapi juga kadang-kadang bulan penuh belanja dan sebagainya itu yang pertama yang kedua perilaku yang tidak sabar itu ya yang paradok yang kedua mestinya kita akan apa namanya menjadi lebih menahan diri kemudian lebih sabar lebih mawas diri dan sebagainya kayak gitu ya tetapi pada kenyataannya orang menjadi ingin so off tentang diimanannya ingin kemudian memaksakan orang lain untuk kemudian ikut bersama dia dan kemudian tidak toleran kepada mereka yang katakanlah mungkin agak berbeda dengan kita dan sebagainya kayak gitu ya jadi apa namanya saya kira ini bentuk daripada eksesisme eksesif sifat yang eksesif dan tidak sabar di dalam kaitannya kita beragama atau berpuasa dan sebagainya kayak gitu ya jadi ini bukan sebagai sesuatu yang bersifat individual bukan meningkatkan ketakuan kita tetapi memaksa orang lain untuk kemudian sama seperti kita dan sebagainya yang ketiga yang ketiga itu paradoks yang ketiga itu adalah sebetulnya kita menjadi tidak produktif karena kita malas-malasan ya tentu saja kita lemah tetap pada bulan puasa mungkin pada sebagian orang tetapi kalau umpamanya kita memiliki niat yang lebih kuat ini adalah proses yang sebetulnya bisa menjadi cara untuk diet untuk terutama misalnya yang kita biasanya tidak berhenti makan dan kemudian perut mulai membuncit kayak gitu ya barangkali ini ada kesempatan untuk kemudian memulai untuk mengurangi dari perut kita dan sebagainya kayak gitu ya itu diantaranya beberapa paradok yang apa namanya yang terjadi pada bulan romantan dan seringkali terjadi pada kita atau sekitar kita dan sebagainya nah kalau umpamanya kita bisa bicara puasa kayak gitu ya puasa itu saya menulis ini di kalau gak salah tanggal 17 kemarin di kompas itu ya puasa lintas tradisi yang sebetulnya puasa itu bukan hanya ada di dalam islam tetapi juga pada agama-agama yang lain gitu bahkan mungkin pada masyarakat bahkan bukan mungkin ya bahkan pada masyarakat yang mungkin beragama atau memiliki tradisi yang berbeda daripada kita jadi orang-orang di jawa itu atau di dalam tradisi yang lainnya juga itu yang tidak beragama islam atau tidak beragama besar itu juga melakukan puasa mereka diantaranya adalah bagian daripada persiapan diri maknanya itu adalah purifikasi jiwa kita membersihkan jiwa kita terus kemudian fortify misalnya the body kayak gitu ya membentengi tubuh kita dari penyakit-penyakit misalnya karena itu ada proses metabolisme tubuh kita itu biasanya tak pernah berhenti sebelum puasa nah pada bulan puasa itu ada berhenti istirahat dan itu akan menghenti memberikan waktu bagi proses metabolisme di dalam tubuh kita itu untuk apa namanya membersihkan dari berbagai kotoran dan sebagainya kayak gitu nah terus kemudian yang ketiga itu adalah elevating consciousness bahwa kesadaran kita itu menjadi lebih kuat nah kalau kita lihat daripada pertanyaan tadi kenapa banyak yang tidak sabar dan sebagainya sebetulnya itu menunjukkan tiga tujuan daripada puasa itu menjadi tidak terpenuhi kayak gitu ya kalau di sini nah ada sebagian ya sedikit lagi ada sebagian masyarakat lain itu ya yang menggunakan puasa itu adalah sebagai persiapan untuk katakanlah kita menerima kehidupan baru tanggung jawab baru atau beban baru misalnya seorang yang mau menjadi raja itu adalah berpuasa agar dia siap untuk dirinya menjadi raja tanggung jawab setelah hari raya setelah berpuasa tersebut sama seperti kita mestinya setelah puasa itu kita siap dengan dunia yang baru yang berbeda dan sebagainya makanya puasa kadangkala disebut sebagai proses kematian sebelum proses kelahiran kembali nanti se-usai daripada puasa tapi kalau masyarakat yang lebih modern memaknakannya kadangkala puasa secara lebih rasional yang tadi saya sebutkan misalnya sebagai proses diet atau proses bagaimana kita merasakan menjadi orang fakir miskin orang yang tidak berdaya orang yang papa dan baginya kalau yang tadi disebutkan tentang minoritas bagaimana menjadi minoritas yang kemudian mengalami kesulitan di dalam akses kehidupan dan sebagainya mereka menjadi yang tidak tidak mengalami advantages di dalam kehidupan sosialnya tetapi kadangkala makna sosial makna apa namanya yang lebih rasional itu pun tidak tidak dipakai oleh sebagai yang dipakai iya baik dimaknai secara rasional atau secara tradisional begitu ya puasa dalam berbagai tradisi yang disampaikan oleh mas Najib tadi memang ya efeknya memang untuk tadi itu purifikasi tazikiatun nufus tadi mempersihkan diri dalam konteks kesehatan ya mengeluarkan racun-racun atau agar keseimbangan lagi terjadi nah ini saya ingin masuk ke pertanyaan berikutnya terkait soal ada semacam konsep yang disampaikan oleh Kang Muslim Abdurrahman ini kan sesuatu yang menarik saya kira kemudian lalu ada konsep 3T inovasi baru soal bahwa yang tertinggal yang terdepan yang terluar itu juga berhak mendapatkan menerima zakat cuma misalnya di dalam masyarakat kita kan memang ya tadi bukan hanya soal zakat bantuan sosial pun memang sudah di-capling kadang-kadang ada unsur tadi unsur ras unsur agama dan lain sebagainya nah kalau masuk ke wilayah agama dan ras misalnya dalam konteks zakat apakah penerima itu saya gak tahu apakah penerima itu harusnya Muslim karena ada pertanyaan berikutnya adalah saya tinggal di Tangerang lalu kebanyakan ada komunitas komunitas Chinese yang memang mereka secara secara hidup memang mengenaskan katakan begitu apakah mereka berhak untuk menerapkan zakat dari seorang Muslim misalnya kita bisa membuka misalnya kepada beberapa surat di dalam Al-Quran untuk menjawab tersebut yaitu talimat tersebut yaitu nah misalnya kalau kata Mustad Afin sebagai mereka yang berhak menerima bantuan yang perlu dibantu yang perlu kita bantu dan sebagainya itu disebutkan sebanyak 13 kali di dalam Al-Quran kalau umpamanya mengajuk kepada kata asal dan derivasinya mungkin lebih dari 53 kali itu disebutkan di dalam Al-Quran nah di antara ayat-ayat tersebut misalnya Al-Qasos ayat 5 itu ya dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi di pemengisir dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang yang mewaris itu kemudian di Anissa itu mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membantu orang-orang yang lemah laki-laki wanita dan semuanya dan kemudian di dalam doanya ya Allah ya Tuhan kami keluarkan kami dari negeri ini yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi engkau dan berilah kami penolong dari sisi engkau nah di dua ayat ini sebetulnya kita melihat bahwa tidak ada kata yang dimaksudkan disitu itu sebetulnya bukan yang pertama itu bukan kepada umat Islam tetapi umat Yahudi gitu ya tetapi kita harus memberikan apa namanya pemaknaan bahwa makna mustatafin disitu mengajuk kepada mereka dan mereka akan diberikan pemenang yang kedua itu tentu saja kepada umat Islam tetapi yang disini adalah bahwa makna disini tidak mengajuk kepada agama tertentu jadi itu satu hal ya bahwa tidak ada kalau memenangkannya dalam diskursus wacana tentang mustahik gitu biasanya juga tidak berikut tentang apa namanya kategori fakir miskin itu harus muslim dan sebagainya nah kemudian saya menunjukkan satu contoh misalnya prinsip di dalam PKO penolong kesengsaraan umum Muhammadiyah yang di dalam basis dasarnya itu prinsip dasarnya itu adalah tidak boleh melihat pada agama di dalam memberikan bantuan dan sebagainya kayak gitu ya dan ini kalau memenangkannya melihat tiga hal tersebut maka sebetulnya tidak mengacu kepada agama tertentu pakir miskin dan sebagainya bantuan hanya kepada orang islam atau orang yang baru masuk islam dan mereka yang akan dirayu hatinya untuk kemudian memeluk islam dan sebagainya nah bagi saya ini adalah kalau mempunyai pemaknaan mu'alaf itu apa berhak tarian di dalam bantuan sosial kita dan yang dirayu katakanlah itu sebetulnya bukan hanya kepada kalau misalnya pada prinsip yang pertama tadi yang dirayu itu mestinya bukan hanya kepada mereka yang baru masuk islam tetapi kepada kalau prinsipnya hanya kepada conversion pemindahan mestinya juga kepada mereka-mereka yang belum islam belum islam tetapi perlu dirayu hatinya tentang kebaikan daripada islam dan sebagainya tetapi lagi-lagi ini agak menjadi segregatif dalam agama karena ada bagian yang lain dari delapan mustah itu adalah fakir miskin yang tidak dimasukkan di dalam yang berbeda dari kategori yang mu'alaf yang mu'alaf bisa saja kalau kita masukkan mereka yang baru masuk beragama islam tetapi fakir miskin itu berbeda dari konteks yang mu'alaf tadi sehingga di sini perlu dibedakan yang satu yang fakir miskin itu adalah secara umum yang mu'alaf bisa jadi mereka yang memang baru masuk islam jadi itu beberapa interpretasi yang bisa kita pakai untuk memahamkan atau menggunakan katakanlah bahwa zakat itu adalah untuk kemanusiaan bukan saja semata-mata untuk tujuan katakanlah semata-mata membantu orang islam tetapi kepada semua manusia dan sebagainya ya betul mas najib kalau konteksnya adalah syiar atau merayu merayu orang lain atau katakanlah memplokramirkan bahwa kebaikan-kebaikan islam saya kira memang orang-orang yang berada di luar islam pun bisa dinyatakan sebagai orang yang bisa menerima menerima saya kata tapi itu saya kira nah ini soal penentuannya penentuannya itu bagaimana apakah ormas misalnya Muhammadiyah dan MU bisa menentukan siapa-siapa itu atau harus misalnya di dalam level negara atau MUI maksud saya bukan atau bagaimana kalau di beberapa lembaga zakat itu sebetulnya sekarang itu kategori penerimaan zakat itu menjadi yang tadi saya sebutkan itu menjadi lebih inovatif mereka mendefinisikannya jadi bukan seperti kategori yang lama 8 asna tetapi apa yang disebut seperti SDGs dan MDGs jadi itu menjadi masuk di dalam kategori penerimaan zakat jadi tidak mengacu kepada individual saja tetapi kepada sebuah sistem karena kita mengetahui bahwa problem di dalam masyarakat itu kemiskinan dan sebagainya itu bukan semata-mata problem hidup-hidup kalau kita tidak berinovasi di dalam memahami tentang konsep pembagian zakat dan sebagainya dalam pemahaman keagaman kita maka kita menjadi agama kita itu tidak tidak cocok menjadi pada masa yang terbeda hanya cocok untuk abad ke-7 atau abad ke-9 dan sebagainya inilah yang perlu inovasi-inovasi termasuk diantaranya bahwa mustahik yang dulu 8 atau dan sebagainya itu kemudian di dalam beberapa lembaga zakat yang lebih progresif itu mengajuk kepada SDGs dan MDGs berapa itu yang 17 atau berapa yang SDGs dan sebagainya nah itu yang saya membaca beberapa prosur dan ini adalah sesuatu inovasi yang baru yang menarik dan saya kira progresif dan bagus ketika lembaga zakat itu tidak hanya mengajuk kepada konsep yang lama tetapi kepada konsep yang baru dan tidak mengajuk hanya pada individu tetapi kepada sebuah sistem tadi yang saya sebutkan bahwa orang fakir miskin itu bukan mereka yang tidak mau bekerja mereka itu banyak sekali yang bekerja 24 jam sehari 7 hari dalam seminggu tidur di tempat kerjanya makan mimpi pun di tempat kerjanya itu tapi mereka tetap miskin karena sistem sosial kita itu tidak membantu mereka untuk keluar daripada kemiskinannya tersebut kita juga lihat di Eropa misalnya ketika sistem itu berubah mereka kemudian banyak sekali yang disebut dengan gelandangan homeless dan sebagainya di Inggris di beberapa negara Eropa yang lain jadi kemiskinan itu bukan semata-mata karena individu tetapi kadang-kadang dibentuk oleh sistem ada struktur kekuasaan dan sebagainya dan karena itu kalau yang menjadi sasaran itu hanya bersifat charity bukan filantropi bukan kepada sistem maka kita sebetulnya hanya menghabuskan kepada simptom-simptom tetapi tidak mengacu kepada root daripada persoalan tersebut saya kira iya mas Najib setuju sekali karena bagaimana problemnya kan memang benar-benar berbeda seperti yang tadi disampaikan bahwa kalau kita konteksnya adalah bahwa agama Islam itu harus oleh zaman memang pemaknaan baru terhadap 8 ashab atau maksudnya lebih lagi dari 8 ashab ini juga perlu dipertimbangkan saya kira nah ini ada beberapa pertanyaan masih banyak tapi saya sebentar ini sudah jam 4.37 kita masih ada waktu sekitar 20 menit semoga tadi yang novel al-faris bisa terjawab yang kedua soal oke ini Muhammad Surhan Askandar kenapa puasa dalam Islam kok dikaitkan dengan dosa dan pahala sehingga mengurangi makna ibadah yang ikhlas nah ini ini dalam tradisi agama-agama kalau saya ada buku yang kalau teman-teman melihat ini buku serius ini membahas tentang puasa agak tebal Holy Peace and Holy Fast Caroline Bynum ini ada Naya ada disini ada paham tentang disertasinya tentang secularisme Naya nah kalau umpamanya nanti dikoreksi Naya karena ini ukurankan daripada tradisi protestan dan katolik buku ini tetapi mungkin saya salah dalam memahaminya nah kalau umpamanya di dalam tradisi Kristen itu ya puasa itu banyak dimakan sebagai upaya untuk katakan penebusan dosa dan menghapus dosa-dosa yang lama tetapi itu juga berlaku di dalam konteks agama Islam banyak kita yang berkuasa dalam ceramah-ceramah mubalik itu adalah menghapus dosa kita setahun sebelumnya dan sebagainya kayak gitu kan ya dengan puasa Ramadan dan kemudian kita akan menjadi orang yang bersih dan sebagainya kayak gitu tetapi kalau umpamanya di dalam bahasa Al-Quran itu kan kutiba kutiba alikum siam kama kutiba lalati namik wabalikum lalakum tadakun kayak gitu ya apa namanya kita wajibkan kepada kamu untuk berkuasa berkuasa antara kelompok orang tradisional pra-industrial pra-sekuler kalau bahasa dengan orang yang beragama dan kemudian orang yang sekuler orang yang pasca agama gak pas ya bahasa pasca agama orang yang katakan yang diluar daripada konteks religis yang biasanya misalnya ada puasa politis dengan hunger strike ada puasa untuk menjaga tubuh dengan proses diet dan sebagainya ada puasa dalam konteks misalnya untuk merasakan penderitaan orang fakir miskin itu tidak bisa saja makna takwa itu dimaknakan ke situ tetapi di dalam bahasa agama-agama besar itu kadang-kadang makna puasa itu lebih lebih banyak hubungannya dengan Tuhan daripada dengan manusia atau dengan apa namanya dengan hal-hal yang lain tetapi pada pemahaman dalam teks-teks yang lain kita akan melihat bahwa tujuan daripada ritual semuanya itu adalah sosial meskipun kata makna takwa itu tidak menyebut secara langsung kata sosial tetapi ibadah-ibadah keagamaan seperti sholat dan sebagainya itu adalah maknanya sosial makanya kemudian orang memaknakan bahwa tujuan daripada kita berpuasa juga untuk bisa membantu elevating consciousness kita fortifying body kemudian juga misalnya apa namanya mengangkat spiritualitas kita dan sebagainya kayak gitu ya jadi fungsinya menjadi beragam yang sebetulnya menggabungkan antara pemanaan daripada penebusan dosa kemudian ketakwaan kesadaran sosial dan juga persiapan diri untuk kemudian menjadi lebih baik setelah puasa dan sebagainya kayak gitu ya tapi memang di dalam beberapa tradisi ini lebih banyak sebagai kalau dalam bahasa-bahasa seperti Bainum itu adalah bahwa kita itu kalau mempamanya sholat berdoa appealing kepada Tuhannya itu tidak seperti ketika kita melakukan proses katakanlah sedikit menyiksa diri dengan sedikit menyiksa diri maka Tuhan akan mengabulkan permohonan kita lebih cepat daripada hanya berdoa jadi ada ekspresi fisik yang kemudian dipakai untuk kemudian merayu kepada Tuhan agar Tuhan memaafkan kita jadi kita tujuan apa yang kita lakukan memohon kepada Tuhan itu seperti lebih betul-betul daripada hanya berdoa ya Allah ya Tuhan dan sebagainya dengan menunjukkan bahwa seluruh tuku kita itu berdoa dengan berpuasa itu kenapa kemudian menembus dosa itu dengan puasa itu menjadi lebih kuat dengan berpuasa karena kita menunjukkan kepada Tuhan ekspresi yang tidak hanya lisa tetapi juga fisik kita ya oke baik mas Najib ini ada lagi sebentar ini ada pertanyaan berikutnya dari En. Nurhaini dari En. Nurhaini mengenai pengelolaan jakat atau lembaga jakat modern kenapa lebih banyak berkembang di kota-kota besar ketimbang di pedesaan perlukan negara ikut mengelola zakat negara saya kira sudah mengelola zakat ya dengan basnas itu ya kan dan di dalam beberapa provinsi itu melibatkan pemerintah daerah dan sebagainya kayak gitu ya tetapi kenapa misalnya di desa itu atau di beberapa tempat atau bahkan di kota pun masih banyak yang saya kira kita juga melakukan secara langsung kayak gitu ya ya bisa aja itu bermakna positif dalam arti daripada nanti salah alamat seperti yang tadi itu masuk kepada kelompok-kelompok tertentu yang digunakan untuk kampanye partai atau untuk kegiatan terorisme sehingga biar lebih mengena maka kemudian diberikan langsung ada juga yang kemudian bermotifkan yang sebetulnya saya lebih tahu tentang siapa yang miskin di sekitar saya kayak gitu ya dan karena itu kemudian saya perlu membantu bukan melalui apa namanya pihak ketiga lagi untuk menyalurkan kayak gitu ya tetapi juga ada mungkin yang ingin apa namanya merasakan sendiri atau juga ingin bersentuhan ada motif individu juga di dalam memberikan kepada mereka yang jadi ada bukan semata-mata sebagai ibadah sebagai sebuah apa ya proses interaksi antara individu tersebut dengan mereka yang diberi zakat yang mungkin akan berakibat setelah zakat dan sebagainya ini tentu saja pikiran negatif ya terhadap proses tersebut kayak gitu ya tetapi proses-proses itu kalau umpamanya dilakukan secara individu dan langsung bagaimana lembaga zakat juga meyakini bahwa charity itu masih perlu karena ada orang-orang yang memang perlu dibantu secara langsung diberikan disuapin dengan bantuan langsung tetapi ada barangkali perlu yang lebih sistematis kayak gitu ya bantuan-bantuan itu dengan melalui lembaga yang dilakukan bukan sekedar untuk bersifat charity tapi filantropis dan sebagainya yang tujuannya bukan tujuannya pengelolaannya itu menjadi tidak sekedar pada pola-pola yang bersifat tradisional kayak gitu nah mungkin bagian orang yang melakukan pendana pemberian langsung itu juga melakukan melalui lembaga tapi mungkin tidak semuanya mungkin pola seperti itu lebih banyak dilakukan orang kayak gitu oke tadi ada beberapa kali tadi sempat putus suaranya mas Najib tapi gak apa-apa ini ada selanjutnya pertanyaan dari Mikhail Abidin ini menarik definisi itu definisi dari minoritas minoritas itu apa Pak Najib apakah EPI yang juga minoritas dalam politik itu juga sosial dan politik itu bisa dianggap sebagai minoritas ya biasanya orang mengacu kepada number ya minoritas tetapi number angka itu bukan satu-satunya kriteria untuk menyebut sebagai minoritas ya gitu saya menyebutkan seringkali kan mencontohkan perempuan itu majoritas iya kalau super ordinate yang minoritas subordinate di dalam masyarakat tetapi definisi yang gampang itu adalah mereka yang mengalami atau menempati secara objektif menempati posisi yang tidak menguntungkan di dalam masyarakat itu adalah minoritas nah kalau umpamanya dikaitkan dengan EPI yang seringkali yang mengklaim sebagai bukan mereka tidak merasa sebagai minoritas mereka mengklaim sebagai bagian daripada atau bahkan mewakili mayoritas daripada umat Islam di dalam aksi-aksinya mengklaim sebagai mewakili mayoritas dari umat Islam dan sebagainya kayak gitu ya mereka apa namanya tidak mengalami kadang-kala kalau kita mendefinisikan minoritas itu keterhambatan di dalam akses-akses sosial politik dan sebagainya dan mereka tidak mengalami hal tersebut kayak gitu dan karena itu yang kita sebut minoritas itu adalah yang saya sebutkan tadi mereka yang secara objektif mengalami ketidakperlukan di dalam masyarakat baik dalam bentuk misalnya akses ekonomi politik sosial dan keagamaan dan sebagainya kayak gitu dan itu yang kita sebut dengan minoritas dan bahasa agamanya yang seringkali kita gunakan itu adalah mereka yang mustadhafin tersebut nah apakah kemudian FBI mustadhafin saya kira tidak mereka kalau memenye mustadhafin itu di dalam bahasa Al-Quran diterjemahkan dengan the oppressed and dispossessed kayak gitu nah FBI itu adalah yang mempossessed dan bahkan mengopress kayak gitu ya itu sebaliknya kayak gitu atau pure and marginalized people kayak gitu mereka yang miskin dan termarginalkan kayak gitu ya mereka yang lemah di muka bumi kayak gitu itu saya kira definisi daripada yang kita ya oke ya saya kira clear ya saya kira clear pertanyaan dari Mikhail Abidin semoga terjawab apakah FBI itu minoritas atau bukan pertanyaan berikutnya ini dari Abdullah 6478 bagaimana pandangan Islam dalam mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan umat Islam Panajif apakah dana-dana zakat cukup untuk itu semua ini agak pertanyaan agak susah ya konsep tentang Islam jadi pada awalnya dulu kan pemberlian zakat infat sodakoh itu adalah bagaimana kemudian itu bisa mengentaskan mengatasi kemiskinan dan sebagainya itu yang tadi saya sebutkan bahwa konsep yang kita sebutkan di dalam delapan asnaf konsep yang kita sebutkan misalnya dengan proses pengentasan kemiskinan dan perlu reinterpretasi terhadap konsep-konsep tersebut yang saya sebutkan tadi diantaranya adalah seperti yang diambil lazis semoga adalah dengan pemahaman tentang SDGs secara sistem khusus spesifik tentang bagaimana konsep Islam tentu saja kita tidak bisa menemukan itu katakanlah di dalam Al-Quran dan sebagainya karena Al-Quran bukan buku untuk pengentasan kemiskinan bukan buku peduman untuk pengentasan kemiskinan tetapi etika akhlak di dalam hidup pola kita tentang berhubungan dengan manusia prinsip kita di dalam katakanlah berhubungan dengan manusia dan berinteraksi sosial dan sebagainya saya kira misalnya kesederhanaan bagaimana kita menolong orang lain bagaimana kemudian harta tidak bertumpuk pada satu orang tidak ada oligarki tertentu tidak ada monopoli dan sebagainya itu adalah beberapa prinsip yang bisa kita terjemahkan tentang bagaimana Islam menghadapi tentang kemiskinan tidak secara spesifik sebagai konsep misalnya seperti marxisme dengan apa namanya das kapital atau dengan konsep-konsep yang seperti itu tetapi ada pola-pola etika-etika yang saya sebutkan tadi itu menjadi bisa dikembangkan tentang bagaimana kita mengembangkan prinsip dalam pengentasan kemiskinan kayak gitu oke sebentar ini ada masih ada teman-teman yang bertanya saya kira sudah semua terjawab oke ini ada satu lagi dari ini sudah ini sudah semua sudah semua terjawab oleh mas Najib jadi saya kira tadi tadi yang menarik dari diskusi pada sore ini adalah soal soal apa namanya tadi paradok kuasa lalu kemudian soal pemanaan baru terhadap para mustahik zakat nah itu kan apa ya saya kira juga membuat saya kira pada sore ini menjadikan satu poin yang paling penting untuk kita kita dapatkan bahwa bahwa harus ada perluasan terhadap para penerima zakat terutama memasukkan konsep SDGs dan MDGs itu ke dalam kriteria para penerima zakat ini sinyalnya hilang-hilang mas Najib tapi disayang sekali tapi untungnya kita sudah di jadi naik turun sinyalnya tapi ini sudah di ujung acara karena kita sudah jam 4.52 jadi silahkan mungkin silahkan ada kata penutup setelah itu kita akan tutup kajian online pada sore ini silahkan mas Najib kadangkali ada beberapa poin yang ingin saya garis bawa tentang katakanlah kasus misalnya yang enggan untuk secara terus terang membantu kepada mereka yang miskin tetapi tidak beruntungan atau mengalami ketertindasan secara sosial hanya karena mungkin paham keagamaan yang tujuannya adalah untuk itu bahwa memang ada yang dari saya itu untuk membantu siapa seperti prinsip humanitas yang lain itu bisa dipakai untuk siapapun ekonomi tetapi secara sosial secara politik dan kita lihat bahwa yang termarginalkan tertindas dan sebagainya mpg itu saya kira baru pengembangan yang menarik dari beberapa lembaga amil zakat yang ada di Indonesia dan kemudian yang terakhir yang tadi disebutkan paradoks ramadhan yang ditulis negatif karena tujuan puasa mendapatkan manfaat puasa adalah mencoba tanggung jawab baru setelah puasa atau untuk penebusan dosa untuk menghabus dosa-dosa kita mencapai derajat takwa atau kemudian untuk menjaga tubuh kita menjadi tetap sehat yang yang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan itu melampaui agama, ras, dan keyakinan. Saya kira kita harus akhiri acara pada sore ini. Sudah jam 4.57. Saya terima kasih sekali kepada Mas Najib atas kehadiran pada sore ini dan atas pencerahan pada kesempatan kali ini. Dan teman-teman sekalian yang sudah berkenan hadir sampai akhir acara juga. Saya juga terima kasih. Jadi, besok kita kembali lagi di event yang sama, jam 4, bersama Dr. Nur Rafi'ah. Besok kita akan bicara tentang argumen Islam, argumen Al-Quran tentang kesadaran gender. Saya kira itu. Terima kasih Mas Najib atas waktunya. Sekali lagi, semoga acara ini bermanfaat dan melatih kita, kuasa melatih kita menjadi orang yang lebih pekat terhadap orang lain, terhadap bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.